Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu isu yang sangat penting untuk kita ketahui yaitu tentang satu organisasi rahasia yang disebut Illuminati Illuminati oleh sebagian orang diakini bekerja di balik layar dan mengendalikan jalannya roda sejarah dunia ini dan mereka meyakini bahwa Illuminati sedang mempersiapkan suatu tatanan dunia baru atau yang sering dikenal dengan New World Order kemudian Illuminati ini juga diakini oleh sebagian orang ya sebagai organisasi rahasia yang sedang mempersiapkan akan datangnya Antikristus kemudian Illuminati juga diakini oleh sebagian orang ini bahwa mereka berada di balik sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah dunia seperti revolusi Perancis kemudian peperangan di Waterloo dan juga di balik kematian Presiden Amerika John F. Kennedy ya kemudian lambang-lambang daripada kelompok rahasia Illuminati ini seperti yang bisa anda lihat disini ya dan ini sering disekaitkan dengan Dajjal Iblis, Setan, Antikrist ya dan lain sebagainya nah selain itu isu Illuminati ini juga sering disejajarkan sama seperti isu triple six atau angka enam-enam yang menjadi lambang yang diakini sebagai lambang Antikristus sehingga ini sering diangkat atau diakini untuk menimbulkan suatu keresahan kuaspadaan dalam hal-hal kerohanian ya nah seperti apa Illuminati itu sebenarnya let's check it out ya Illuminati ini digagas oleh seorang yang bernama Adam Weishaupt dia adalah dekan dari fakultas hukum sebuah universitas di Eropa yang bernama Universitas Ingolstadt dari Bavaria yaitu suatu negara bagian di Tenggara Jerman pada tahun 1770-an ya para anggota Illuminati ini ya banyak terdiri dari intelektual berpengaruh dari pemikir bebas pada saat itu ya dan tujuan mereka mendirikan organisasi ini adalah untuk menentang kendali gereja pada waktu itu yang sering sekali berpikir kolot dan menentang filsafat atau sains yang berkembang pada waktu itu seperti kita ketahui misalnya gereja pernah menentang penemuan dari Galileo Galilei yang mengatakan bahwa pusat atas surya adalah matahari dan bumi itu berbentuk bulat kemudian Galileo Galilei ini ditentang habis-habisan oleh gereja pada masa itu karena gereja mengatakan bahwa pusat atas surya itu adalah bumi dan bumi itu berbentuk datar nah ide seperti inilah yang memunculkan Illuminati ini ya mereka terdiri dari orang-orang yang berpikir bebas kemudian menentang kebijakan-kebijakan atau sikap gereja yang pada masa itu cenderung melawan filsafat atau sains ya jadi karena ide daripada penggagas Illuminati ini yaitu Adam dan kawan-kawannya itu sering bentrok atau bertentangan dengan sikap gereja pada waktu itu sehingga mereka memutuskan untuk membuat satu organisasi rahasia yaitu Illuminati ini ya kemudian Illuminati ini berdiri sejak tanggal 1 Mei 1776 ya yang digagas oleh Adam Weishaupt ini ya kemudian dia bermula dengan anggotanya sekitar 4 orang ya dengan dia menjadi 5 orang ya kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama dia bisa merekrut member sebanyak 2000 anggota dari negara-negara di seluruh Eropa termasuk Perancis, Polandia, Italia nah karena perkembangan yang begitu pesat maka pada tahun 1784 ya penguasa Bavaria yaitu Carl Theodore melarang semua perkumpulan rahasia lalu pada Maret 1785 dia menyebut Illuminati sebagai salah satu cabang Freemansori sebuah organisasi yang ilegal ya pemerintah yang berkuasa pada waktu itu membasmi semua pengikut-pengikut Illuminati sampai mereka melarikan diri dan mereka diancam dengan hukuman mati nah sejak peristiwa itu sebenarnya Illuminati sudah tamat riwayatnya tetapi ada beberapa orang atau kelompok yang masih mengklaim bahwa Illuminati itu masih bertahan dan eksis sampai sekarang tetapi itu suatu klaim yang sangat sama sekali tidak ada dasarnya nah kenapa jaman sekarang Illuminati ini masih menjadi suatu isu yang hangat ya dan menjadi pembahasan yang menarik karena dikaitkan dengan antikris dan juga tertahanan dunia baru ya itu bermula dari suatu karya fiktif ya dari beberapa penulis ya yang mengarang suatu tulisan fiksi yang berjudul The Illuminatus Trilogy ya dalam karya fiksi ini mereka mengatakan bahwa Illuminati itu masih eksis sampai hari ini dan banyak orang-orang terkenal menjadi anggotanya termasuk presiden-presiden Amerika ya tergabung dalam kelompok rahasia Illuminati ini ya kemudian mereka juga yang menciptakan ide atau cerita fiksi bahwa Illuminati berada di balik peristiwa-peristiwa sejarah yang penting di dunia ini seperti peperangan atau pertempuran di Waterloo di Belgia, di Eropa demikian juga revolusi Perancis bahkan sampai pembunuhan presiden John F. Kennedy itu karya fiksi dari beberapa penulis yang menghidupkan kembali ide tentang Illuminati sebenarnya Illuminati sendiri sudah tamat sejak tahun dia dibubarkan oleh penguasa Bavaria pada waktu itu ya jadi kesimpulannya bahwa kelompok rahasia Illuminati itu sudah tamat riwayatnya sejak dibubarkan oleh penguasa Bavaria pada waktu itu yaitu Carl Theodore pada tahun 1785 dan kalau dia muncul lagi saat ini menjadi satu isu yang menarik untuk dibahas itu hanya gara-gara karya fiksi dari beberapa penulis ya dengan buku yang berjudul di Illuminatus Trilogy jadi jangan terlalu fobia atau jangan mudah percaya dengan sesuatu yang belum dicek faktanya semoga bermanfaat God bless selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.